Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian Alhamdulillah pada Pagi hari ini kita masih Diberi kesehatan oleh Allah Sehingga kita Masih bisa Melakukan aktivitas Sehari-hari Anak-anak semua pada pagi hari ini Kita akan belajar Tentang bersih itu Sehat sangat tepat sekali Kiranya di masa-masa pandemi Seperti ini kita memang Dianjurkan dan Diharuskan Untuk selalu menjaga Kebersihan agar Badan kita sehat Namun sebelum kita memulai Pembelajaran kita hari ini Pak Afid berharap dan berdoa Semoga anak-anak semuanya Sehat-sehat saja Marilah kita berdoa Agar ilmu yang kita Belajari pada pagi hari ini Bernilai bernilai Barokah A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Malik yaumiddin Iyaka na'budu Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Iyaka nasta'in Ihdilas sirata Al-mustaqim Sirata al-lazina An'amta alayhim Iyaka nasta'in Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menjelaskan lebih detail lagi bagaimana sih tata cara bersuci yang sesuai dengan tuntunan pelajaran agama Islam Dalam bab ini akan kita pelajari tentang mengenal arti bersih dan sehat Kemudian aku senang melakukan hudu dan ayo belajar tayamun Namun anak-anak sekalian pada bagian hari ini pada pertemuan hari ini Hafid menjelaskan tentang mengenal arti bersih dan sehat Mengenal arti bersih dan sehat Apa itu bersih? Apa itu suci? Dan apa itu najis? Bersih mungkin dengan gamblang kita bisa mengartikan bahwa bersih itu bebas dari kotoran Itu benar Namun ketahui lah anak-anak Seringkali Kita Menganggap semua yang bersih itu suci Itu belum tentu Mengapa? Contoh Anak-anak yang laki-laki terutama Ketika buang air kecil Kemudian airnya tidak hidup Airnya tidak ngalir Tidak nyala karena ada kerusakan Misalnya pipis di kamar kecil Tanpa disiram Akhirnya bau yang tidak enak Kemudian tidak cawi Nah ketika anak-anak tidak cawi Maka secara otomatis Satu Anak-anak badannya kelihatannya bersih Tapi sebenarnya itu tidak suci anak-anak Nah Apa itu suci sendiri? Suci artinya bebas dari najis Kalau anak-anak pipis tidak cawi Walaupun kelihatannya bersih Itu najis Jadi bukan berarti semua yang bersih itu suci Dan tidak Dan demikian juga Sesuai Segala sesuatu yang Yang suci Tidak selamanya bersih Loh kok bisa? Misalnya kena tanah Habis bermain Kemudian baju kita Menempel ke tembok Ternyata temboknya ada debu Kemudian Menyebabkan Baju kita kotor Nah debu itu suci Walaupun kelihatannya tidak kotor Jadi belum tentu yang bersih itu suci Dan belum tentu yang kotor itu najis Menurut syara Menurut syara Atau menurut hukum Islam Suci berarti dibolehkannya Untuk melakukan ibadah Jadi Untuk melakukan suatu ibadah Keadaan badan kita harus suci Badan kita harus suci Tempat ibadah kita juga harus bersih Jadi ada tiga ya Badan Suci dari Apa? Badan kita harus suci Bakaian kita suci Tempat yang kita Kuat untuk beribadah Atau tempat kita untuk sholat Harus suci Yang ketiga Najis Najis artinya suatu keadaan Yang menjadi terhalang Untuk melakukan ibadah Karena kena kotoran Karena kena Kotoran hewan Atau seperti Air kencing tadi Menurut syara Najis Menurut syara Atau menurut hukum Islam Najis artinya Segala sesuatu yang haram dimakan Nah Semua hal-hal yang haram dimakan Itu hukumnya najis Karena mengakibatkan Ibadah Yang kita lakukan itu tidak diterima Dalam suatu keterangan Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Satu swab saja Masuk ke dalam perut kita Dan itu Tidak halal Atau makanan haram Yang masuk dalam perut kita Walau Satu swab saja Itu Ibadahnya sampai Empat puluh hari Tidak diterima Jadi kalau satu swab Kalau satu piring Berhari-hari Makanya kemudian Kita hati-hati dengan Barang haram Barang curian Misalnya Kita mencuri Punya teman Itu tidak perlu ya Itu najis Badan kita najis Terhalangnya ibadah kita Untuk diterima selama Empat puluh hari Kalau satu Surapan Apa itu Pak Hafid Melanjutkan tentang Suci tadi Suci itu ada dua Suci dari najis Seperti kena kotoran tadi Seperti kotoran hewan Darah Air kencing Nanah Dan lain-lain Kita juga Harus suci dari Hadass Baik Hafid Mumpung ingat Tentang najis tadi Najis itu ada tiga Ada tiga macam Ada najis Mukhafafa Ada najis Mutawaswita Ada najis Mukulazuh Apa najis Mukhafafa Najis Ringan Najis yang paling ringan Contohnya Kalau najis yang paling ringan Adalah Air kencingnya Bayi laki-laki Hanya khusus Bayi laki-laki Kencingnya Anak bayi laki-laki Yang belum berusia Dua tahun Dan tidak Makan apa-apa Kecuali Hanya minum Asi Air susu ibu Jadi kalau bayi laki-laki Yang Hanya Mengkonsumsi Atau minum Asi Tidak makan Yang lain Tidak makan Bubur Tidak makan Sayur Macem-macem Maka Air kencingnya Dikategorikan Sebagai najis Mukhafafa Najis paling ringan Cara membersihkannya Hanya cukup Dipercikkan air Di tempat yang Dimana kena Najis Yang kedua Najis Mutawaswita Atau najis Pertengahan Najis Pertengahan Itu Najis Najis Pertengahan Itu Najis Tengah-tengah Seperti Kotoran Hewan Air Kencing Dan Lain Semakinya Kemudian Najis Mughalada Najis yang paling berat Najis Apa Najis Mughalada Najisnya Anjing Dan Babi Kalau kita Kena Air Liur Atau Kita Kena Terkesek Dengan Anjing Dan Babi Maka Cara Membersihkan Mughalada Yaitu Dicuci Dengan Air Sebanyak Tujuh Kali Dan Dicampur Dengan Debu Jadi Hati-hati Yang punya Anjing Boleh Tidak Apa-apa Yang penting Boleh Kita Memelihara Tetapi Harus Hati-hati Kalau kita Mau sholat Harus Disucikan Dengan Cara Menggunakan Air Dan Dicampur Dengan Debu Suci Kembali Ke suci Tadi Suci dari Najis Dan Suci dari Hadas Hadas Ada dua Anak Hadas kecil Dan Hadas besar Hadas kecil Contohnya Disebabkan Keluarnya Sesuatu Dari Kubur Dan Jubur Kubur Itu Yang Di Depan Jubur Di Belakang Apa Contohnya Bab Tucing Dhabi Tentu Kencing Bagaimana Cara Menyucikan Dari Hadas Kecil Ini Dengan Cara Berudu Dengan Cara Berudu Anak-anak Sudah Hafal Semua Kalau Belum Hafal Atau Lupa Karena Tiap Hari Jarang Solat Atau Tiap Hari Jarang Berudu Maka Harus Hafal Harus Hafal Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul Ludu Ali Raf'il Hadas Al-Aswari Nawaitul Ludu Ali Raf'il Hadas Al-Aswari Farud Dillah Ta'ala Niat Saya Berudu Untuk Menghilangkan Hadas Kecil Farudu Karena Allah Ta'ala Di mana Tempatnya Niat Niat Itu Bersamaan Dengan Ketika air Sampai Di muka Nah Ketika Kita Mau Berudu Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul Ludu Ali Raf'il Hadas Aswari Farudu Ambil Ambil air Ambil air Kemudian Kita Sampai Apa Basuh Lama Muka Kita Begitu Air Sudah Di muka Maka Disanggalah Kita Membaca Niat Niatnya Di dalam Hati Tidak Diucapkan Niat Saya Beruntuk Di dalam Hati Kemudian Di Basuh Muka Kita Sampai Rata Sampai Batas Muka Ini Sampai Tumbuhnya Rambut Bagaimana Jika Kumisnya Tebal Ada Jenggotnya Maka Di dalam Hukum Islam Tidak Disyariatkan Air Ini Sampai Rata Kedalam Kulit Cukup Luarnya Saja Tidak Apa Tapi Kalau Tipis Kayak Penyelah Fit Ini Maka Harus Basah Sampai Kejalan Hukum Disyariatkannya Tentang Berhudu Ini Telah Difirmankan Oleh Allah Di dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Yang berbunyi A'udh Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuh Jadi ada dasarnya Apabila kita memendirikan sholat Katanya Allah dalam Al-Quran Maka basuhlah muka Ini batas mukanya ini Sampai batas tubuhnya rambut Wa'idiyakum ilal marafiki Dan kedua tanganmu sampai siku-siku Nah jadi Sampai siku Kalau bisa lebih ya sedikit ya Jangan pas Biar benar-benar sah Lebih baik hati-hati daripada kemudian Akhirnya tidak sampai di siku Wa'msahu biru'isikum Dan usaplah Bahasa usap dengan Faw silu wa'msahu Ada fa'us silu, fa'us silu artinya basuh Yang artinya harus basah kulitnya Kemudian wa'msahu Artinya usap, wa'msahu biru'isikum Ai ba'dun Ada ulama mengatakan itu ba'dun Sebagian saja, ada yang mengatakan semuanya Semuanya artinya Jangan kemungkinan disiram dengan air Bisa kamu basah kuyuk Cukup ambil air Dua set Di usapkan Wa'msahu biru'isikum Wa'arjulakum Ilang ka'bain Dan basuhlah kedua kakimu Sampai dua mata kaki Begitu anak-anak ya Nanti kita diperjelas lagi di Dalam praktek Kemudian yang kedua Ada hadas besar Hadas besar itu disebabkan Karena mimpi basah bagi laki-laki Atau hate bagi perempuan Ini tanda anak-anak sudah dewasa Sudah dewasa Nah Perempuan itu tidak hanya hate Ada wiladah Ada nifas Besok kalau sudah Dewasa Melahir apa Sudah berkeluarga Sudah menikah Nanti ada wiladah Wiladah itu darah yang keluar setelah melahirkan Nifas juga Demikian Nifas adalah darah yang Keluar karena Setelah Melahirkan Itu namanya Dara nifas Bagaimana cara Niat untuk menghilangkan Menghilangkan hadas besar Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul musla Lirafil hadasil akbari Fardu lillahi ta'ala Niat saya mali wajib Untuk menghilangkan hadas Besar Fardukan Allah ta'ala Namun sebelum melakukan hadas besar Kita dihancurkan Disyariatkan untuk Beruduk dulu Artinya Kita menghilangkan hadas besar itu Caranya dengan menghilangkan Hadas kecil dulu Beruduk Kalau itu Kalulah mandi besar Bagi perempuan darah Hei Apa bagi perempuan yang Hei Apakah anak-anak kelas 4 Ada yang sudah Hei Kadang ada anak-anak Tergantung dari Pertumbuhan Dari anak-anak Sendiri Karena tiap Anak tidak sama Ada yang cepat Bahkan ada yang kelas 1 SMP Baru haid Ada yang kelas 5 Ada yang kelas 6 Jika anak-anak sudah ada yang Sudah ada yang haid Maka Harus mandi besar Bagaimana niatnya Hanya merubah Disini Hadas ilagbari Diganti dengan Hadatil haidi Ada yang Menggunakan Nawet Terus Wajibah Liraf Idhamil haidi Fardal Jadi anak-anak nanti Bisa lihat di Youtube Atau bisa lihat Di internet Browsing Cara niatnya Banyak Macam-macam Darah haid itu adalah Darah yang keluar dari Perempuan Warnanya merah Ke hitam-hitaman Kalau dalam kitab Seperti itu Karena Pak Afin Tidak pernah haid Jadi tidak tahu Cuma Dalam kitab Dijelaskan bahwa Darah haid itu Darah yang keluar dari Seorang perempuan Sebagai tanda bawaan Perempuan itu Sudah balik Makanya kemudian Ibu-ibu yang di rumah Harus bisa mendampingi Puteran-putrinya Bisa mengerti Perkembangannya Kalau dalam Psikologi Perkembangan Anak Mengalami Transisi Dari anak-anak Ke remaja Biasanya Postur tubuhnya Sudah berubah Bagi laki-laki Adanya Jakun Mulai tumbuh Kumis Bagi perempuan Dari Seki tubuhnya Sudah berubah Biasanya Emosionalnya Tidak terkontrol Minta diperhatikan Ini butuh pendampingan Ibu-ibu harus paham Karena beberapa Kali Pak Hafid Ngejar di Berapa sekolah Pindah-pindah Ternyata ada Yang sampai kelas 5 Kelas 6 Tidak tahu Itu semua Salah kita Sebagai orang tua Yang tidak Mendampingi Kalau badan kita Najis Maka sholat kita Tidak sah Ibadah kita Tidak sah Pegang Al-Quran Baca Al-Quran Tidak sah Karena badan kita Najis Maka kemudian Harus mandi Besar Jadi darah head Itu darah yang keluar Dari perempuan Paling sedikitnya Sehari semalam Paling banyaknya 15 hari Namun Biasanya Orang head Itu Setengah Setengah Pak Hafid menjelaskan Tentang head Anak-anak yang laki-laki Teriak Hore Jangan Tertahuilah Anak-anak semuanya Bahwa Kalian lahir dari Seorang perempuan Lahir dari Seorang mama Ini adalah Kudratullah Kudrat itu Kuasa Kuasa Allah Yang tidak bisa Ditolak Bagi perempuan itu Ada head Hamil Tidak ada laki-laki Yang hamil Anak-anak Baik Pak Hafid lanjut Bersih Suci Najis Kemudian Kita lanjut Dengan Macam Macam Air Yang Bisa digunakan Bersuci Air apa saja Yang bisa digunakan Bersuci Pertama Adalah Air Sumur Kedua Air Sumber Atau Danau Yang ketiga Air Sungai Yang keempat Air Laut Yang kelima Air Hujan Oh Air Laut Lagi Maaf anak-anak Yang kelima Air Hujan Yang keenam Air Embun Yang ketujuh Air Sarju Atau Air Es Air Hujan Dulu Hujan Kemudian Ada Air Sarju Kalau di Indonesia Ada Sarju Anak-anak Air Air Tempun Ada Tujuh macam air Ini yang Bisa digunakan Bersuci Air Sumur Air sumur Bisa Air 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 Es Sumber Atau Danau Air Sungai Air Laut Air Laut Walaupun Asin Boleh digunakan Bersuci Boleh digunakan berudu Boleh digunakan mandi besar Walaupun rasanya asin Dalam sebuah hatis dijelaskan Air laut itu suci dan halal bangkainya Maksudnya apa halal bangkainya? Ikan itu Walaupun mati dengan sendirinya Tanpa harus disembleh Itu boleh dimakan Tiap hari kita makan ikan laut Tanpa disembleh Boleh halal Karena memang sulit Kalau menangkap ikan di laut Kemudian dapatnya Dengan menggunakan jalan dapatnya Sampai ratusan abangkan ribuan Tidak mungkin kita sembelih satu persatu Makanya oleh Allah diberi keringan Untuk halal bangkainya Beda dengan hewan-hewan yang hidup di darat Itu harus disembleh dulu Dengan bacaan dan niat Yang kelima air hujan Air yang keluar dari apa Yang turun dari langit ada air hujan Ada air salju Dan ada air Nah dari tujuh macam air ini Dibagi lagi menjadi empat Macam air Empat macam air Ada air mutlak Ada air musamas Ada air mustakmal Ada air Nah jis Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah Air yang suci lagi Menyucikan Artinya air itu suci Kemudian menyucikan Maksudnya bisa digunakan untuk berudu Bisa digunakan untuk mandi Itu namanya air mutlak Air musamas Air musamas itu adalah air yang suci lagi Menyucikan Tetapi makrum menggunakannya Air musamas itu adalah air yang terjemur Dan terkena sinar matahari Tapi kalau di Indonesia Sungguh panasnya tidak sama Seperti di timur tengah Sehingga Masa Terjemurnya air itu Mungkin Kalau di timur tengah Satu hari itu langsung berubah Warnanya Dan Berubah Kondisi airnya Sehingga Sehingga di dalam kitab Dijelaskan Kenapa dimakruhkan Karena akan menyebabkan Penyakit kulit Makanya kemudian Makruh Suci Boleh digunakan berudu Tetapi makruhkanlah Akan merubah Merubah Apa Mengakibatkan Penyakit kulit Yang ketiga Air mustakmal Air mustakmal adalah air suci Tapi tidak menyucikan Mengapa Air suci tidak menyucikan Karena Air itu Sudah bercampur Dengan Dengan Benda suci lainnya Contoh Air teh Jadi air teh itu Atau kopi Itu suci Tetapi tidak menyucikan Suci boleh diminum Tapi tidak menyucikan Artinya tidak bisa digunakan berudu Masa kamu mau berudu Dengan kopi Air kelapa Nah air kelapa itu Walaupun air murni Tapi bukan Air yang keluar dari Sumber mata air Atau Bukan air yang Turun dari langit Berarti tidak boleh digunakan Untuk bersuci Yang Keempat Oh ya Air mustakmal Bisa juga disebabkan Karena Ini untuk yang Perempuan Untuk yang perempuan Ketika kalian pakai Makeup Ini bisa juga Bagi laki-laki Pakai makeup Kalau misalkan Ikut JFC JCC Atau Karnaval Atau Menjadi pendamping Pengantin Itu dipacai Dikasih makeup Maka Ketika mau berudu Makeup itu Harus bersih Disambun Dicuci Barulah kita Boleh berudu Sebab Kalau tidak Dicuci mukanya Tidak dibersihkan Makeupnya Maka akan terhalang Airnya Untuk sampai ke kulit Atau Air itu Akan bercampur Dengan Makeup Tadi Sehingga Airnya menjadi Mustakmal Tidak boleh Hati-hati Anak-anak ya Jangan eman Dengan makeupnya Waduh aku Sudah baru saja Habis Apa Baru Baru saja Makeupan Misalnya Karena Eman dengan Makeupnya Tidak disambung Tidak dibersih Kemudian berudu Maka tidak sah Jadi bercampurnya Air itu Disebabkan Karena Bercampur Dengan benda Suci yang lain Begitu juga Ketika kita Berudu Di kran Di bah air Misalnya Kita hati-hati Di Basuhan Muka Terutama Di kran Jadi ketika Kita mengangkat Air ke muka Tetesan Yang dari Muka Jangan sampai Mengenai Tetesan Air yang ada Di tangan Karena itu Juga mustahmal Jadi harus Jauh agak Kedepan Besok kita Praktikan Jadi harus Agak jauh Dari kran Yang keempat Air najis Air najis Air yang terkena Najis Dan itu Tidak sampai Dua kulah Dua kulah Itu ukurannya Kalau orang Arab Dulu dengan Menggunakan Dua kulah itu Sama dengan Satu hasta Katanya orang Arab Satu hasta Itu Dari ujung Jari Sampai Siku Ini satu hasta Tapi satu hasta Untuk ukuran Orang Arab Dengan orang Indonesia Itu tidak sama Lebih panjang sana Kemudian Sama ulama Dikira-kira Kurang lebih Panjangnya 60 cm Itu satu hasta Jadi Kalau kita membuat Apa Bah air Di kamar mandi Ukurannya minimal Satu 60 cm Panjangnya Lebarnya 60 cm Tingginya Juga 60 cm Sehingga Kalau Air Itu Kena Kotoran Cicak Misalnya Jatuh Satu ke dalam Air itu Masih bisa Dikatakan Suci Tetapi Jika ada Khawatir Dalam hati kita Was-was Atau ada rasa Jiji Maka air itu Menjadi najis Apakah air itu Harus dibuang Tidak Anak-anak Caranya Ambil kotoran itu Dibuang Dengan menggunakan Bayung Cebok Dibuang keluar Ya Kemudian Air itu Di Akrannya Dihidupkan Sehingga Airnya mengalir Dan meluap Maka kembali Suci Lebih-lebih Kalau kita Memiliki Kamar mandi Yang ukurnya Lebar Wah tambah Enak Kita beruntuknya Langsung ke dalam Boleh Yang penting Airnya penuh Seluma Air Satu meter Ke Lebarnya Satu meter Panjangnya Dua meter Tingginya Satu meter Jadi tambah Enak Ini tambahan Luasa Bahkan Kalau kita Mandi di dalam Tapi ya Cici Kalau mandi Kedalam Kemudian Beruntuk Langsung Sama Seperti Kalau kita Mandi Di kolam Renang Langsung Beruntuk Boleh Boleh Saja Ya Baik Demikian Anak Anakku Sekalian Penjelasan Tentang Macem-macem Nah Kalau air sungai Ini berubah Keru Seperti ini Ini boleh Digunakan Bersuci Karena memang Air ini Murni Air Banjir Warnanya Seperti itu Boleh Suci Walaupun Warnanya Seperti itu Namun Kalau Misalkan Air sungai Itu Berada Di pinggir Sawah Dan Sawah Itu dibajak Dengan Menggunakan Sapi Ya Nana Bercampur Bercampur Dengan Kotoran Sapi Tapi Kalau Warna Airnya Itu Coklat Karena Air Hujan Atau Banjir Boleh Boleh Saja Digunakan Untuk Beruduk Karena Itu Airnya Suci Walaupun Bercampur Dengan Lumpuk Tanah Misalnya Tapi Tidak Sengaja Dicampur Kalau Kamu Sengaja Mencampur Dengan Tanah Kemudian Dibuat Beruduk Tidak Boleh Jadi Tanah Itu Suci Sama Seperti Apa Nanti Akan Dijelahkan Di Pertuan Berikutnya Tentang Tayamum Dimana Tayamum Sendiri Itu Menggunakan Debu Ketika Ada Air Atau Berangan Menggunakan Air Apakah Anak Mungkin Hari Ini Berpikir Tidak Mungkin Beruduk Dengan Air Sungai Sehingga Sesuatu Yang Ada Di Dunia Serba Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Misalnya Kamu Besok Menjadi Ketika Kuliah Jadi Mahasiswa Menjadi Ikut Kegiatan Pecinta Alam Mapala Mahasiswa Pecinta Alam Kamu Mesti Ke Hutan Disana Adanya Sungai Nggak Ada Kran Misalnya Maka Kamu Menggunakan Air Sungai Tapi Kalau Airnya Kecil Tidak Banter Tidak Deras Airnya Maka Jangan Sekali-kali Menggunakan Air Itu Kalau Kamu Hatinya Was-was Maka Itulah Tidak Boleh Maka Itu Tidak Boleh Harus Menggunakan Debu Atau Bertayam Kalau Hanya Menggunakan Air Kalau Kita Punya Air Minum Maka Jangan Gunakan Air Minum Walaupun Ada Air Maka Air Itu Cukup Diminum Kecuali Kamu Minta Ke Tetangga Dengan Sebotol Aqua Boleh Digunakan Berudu Apakah Cukup Cukup Ambil Satu Dibasahi Tangannya Diusapkan Yang penting Jangan Sampai Diangkat Diputer Ambil Lagi Sampai Tiga Kali Rasulullah Pernah Menggunakan Satu Gayung Cukup Yang penting Basah Dan Jangan Diangkat Baik Anak-anak Demikian Penjelasan Dari Pak Fet Hari Ini Tugas Berikutnya Anak-anak Sebelum Kita Melanjutkan Terhadap Materi Berudu Tugas Berikutnya Adalah Anak-anak Diminta Untuk Mengirim Video Praktik Berudu Sebagai Persepsi Pengetahuan Awal Sejauh Mana Anak-anak Selama Ini Melakukan Wudu Maka Nanti Pada Pertemuan Berikutnya Pak Afid Bisa Menjelaskan Sebeligus Mengevaluasi Dimana Letak Kesalahan Atau Dimana Hal-hal Yang Perlu Dikenai Yang Kedua Tugas Anak-anak Mengerjakan Latihan Soal Pada Link Bit Titik Bitly Garing PH4 Underscore PAI4 Underscore JL3 Tugas Ini Bisa Dikumpulkan Mulai Hari Ini Sampai Empat Hari Kedepan Jangan Sampai Pada Hari Selasa Depan Anak-anak Karena Materi Selasa Depan Adalah Berudu Demikian Pak Afid Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbizuna Ilma Wartukna Fahma Rabbish Rahnana Sudur Naif Kau Kau Lina Wallahul Maffiq Elak Komitori Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh